Bukan jolpen, kena maut gue, bos. Ini kan karena Fuji sebenarnya dadakan bikin acara, terus jadi mungkin jadi gak terlalu rame, karena pertama orang yang deket-deket doang, yang diundang, terus sudah gitu, dia baru hamin dua, dia kayak berpikiran mau pendirayan aja deh gitu. Karena kan memang waktu Fuji ulang tahun sama kepergian kakaknya itu kan agak lumayan berdekatan ya, jadi dia memang kayak masih khawatir untuk merayakan atau enggak ya, karena kan dia tidak mau bersenang-senang di waktu yang berdekatan dengan kepergian kakaknya sebenarnya gitu. Maka dari itu kadang-kadang suka kayak jirayan gaya gitu. Tapi suasananya sedih atau gembira kak Ica di dalam? Ya harus gembira dong. Undangannya ada berapa orang lah? Kalau undangannya aku gak pasti ya, tapi kurang lebih tadi yang datang ada 100 orang. Kak Ica untuk besok sendiri mungkin akan ada di jirah. Selamat datang itu kerjalan kemakam. Gimana kak Ica? Enggak tahu, kebetulan besok aku juga bikin acara, anakku ulang tahun juga. Oh iya. Dari tahun lalu juga kayak gitu, anakku ulang tahun, Puji ulang tahun dan berkedekatan juga kayak mau bikin pengajian gitu. Jadi kita tuh semuanya tuh galau buat acara atau enggak. Tadi udah wakil-wakil gak kak Ica? Bawa dong. Apasih kak, spil dikit dong? Ya yang pasti barang yang suka dipakai sama wanita. Puji seneng buat ya? Berarti besok gak ada acara apa-apa kak Ica? Besok aku gak tahu, belum tanya. Tapi yang pasti besok, Puji, Pak Faisal sama Umang Gala juga hadir juga di acaranya Umang. Doanya mungkin berjalan. Doanya mungkin berjalan. Happy birthday untuk Puji, semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, makin banyak bermanfaat untuk orang lain. Terus semakin bisa banyak bersabar. Kayaknya yang terakhir, tadi semalam kan Puji dikasih surprise, tapi dia malah kerjain orang-orangnya baling tuh gimana, karena kak emang iseng gitu ya kak. Aku kebetulan agak kurang update, karena jarang dengan sosial media, dengan kehidupan yang realnya gitu. Jadi kadang gak tahu gimana-gimana. Terima kasih telah menonton!